Halo Sobat Komandung, kali ini admin akan membahas rudal OTR-21 TOKA atau rudal taktis operasional kompleks. Tetapi sebelum memulai videonya, putar intronya terlebih dahulu. Rudal OTR-21 TOKA adalah rudal balistik taktis jarak pendek Soviet, dengan nama NATO adalah SS-21 Sekerep. Rudal ini diangkut dengan kendaraan 9P129, dan dalam peluncurannya didirikan secara vertikal terlebih dahulu. OTR-21 masuk ke Republik Demokratik Jerman, dimulai di tahun 1981, dan menggantikan rudal balistik terarah Vrock seri sebelumnya. Rudal ini sendiri dapat digunakan untuk menggembur target taktis musuh seperti jembatan, poskontrol, gudang penyimpanan, konsentrasi, pasukan, dan pangkalan udara. Sedangkan untuk hulu ledak fragmentasinya dapat diganti dengan hulu ledak nuklir, kimiawi, atau biologis. Rudal ini ada 18 peluncur di Brikade, dan di setiap peluncur dilengkapi dengan 2 atau 3 unit rudal. Untuk kendaraannya sendiri, sepenuhnya amfibi dengan kecepatan maksimum 60 km per jam di jalan, dan 8 km per jam di air. Untuk jangkauan sendiri, toka dibagi 3 kelas, yaitu sekarep A yang mampu menjangkau target sejauh 70 km dengan berat rudal 2 ton. Sekarep B sanggup menjangkau 120 km dengan berat rudal 2010 kg. Dan yang paling jauh adalah sekarep C sejauh 185 km dengan berat rudal 1.800 kg. Untuk kecepatan melesatnya, toka mampu melesat dengan kecepatan maksimum 1,8 km per detik, atau match 5,3 dengan akurasi 150 meter. Rudal ini mempunyai panjang 6,4 meter dan lebar 0,65 meter. Bagaimana menurut sobat komando? Beri komentar di bawah dan salam komando. Terima kasih telah menonton!